Selamat pagi semuanya. Hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 4 September 2021. Pelajaran IPA, silakan dibuka buku SMS IPA halaman 12. Kita mau melanjutkan mengenai gerak benda, yaitu penyebab benda bergerak. Yang untuk beberapa hari yang lalu, pertemuan pertama adalah benda bergerak apabila digerakkan oleh tenaga manusia. Nah sekarang, benda bergerak digerakkan oleh tenaga hewan. Kita mau bahas yang ini, yang kelanjutannya. Yang kelanjutannya, yaitu benda bisa bergerak digerakkan oleh tenaga hewan. Silakan baca yang pertama oleh Felicia Autin. Coba Felicia Autin. Halo Felicia. Felicia Autin, silakan baca. Silakan baca. Benda juga bisa digerakkan oleh tenaga hewan. Contohnya, gelobak, alat, pembajak, cawa, dan deman. Benda juga dapat digerakkan oleh tenaga mesin yang digerakkan mesin perubahan bakar. Oke, cukup. Kita sampai di tenaga hewan dulu ya. Silakan baca ulang, Princesa. Princesa, silakan baca ulang. Yes, Miss. Selaman 12, yuk, Princesa. Benda juga bisa digerakkan oleh tenaga hewan. Contohnya, gelobak, alat, pembajak, sawah, dan deman. Iya, terima kasih ya, Princesa. Baik. Benda digerakkan oleh tenaga hewan. Misalnya saja, gerobak. Nah, ini adalah gambar gerobak. Ya. Jadi, gerobak ini bisa mengangkut barang-barang yang akan dibawa ke tempat tujuan. Ya, ini merupakan kendaraan tradisional juga, gerobak. Ya, alat, transportasi juga, tapi biasanya ada di desa. Nah, jadi gerobak ini bisa membantu pekerjaan manusia untuk mengangkut barang. Ya, misalnya barang-barang yang berat, barang-barang yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Jadi, digunakanlah tenaga hewan, yaitu kuda. Nah, ya. Jadi, di belakangnya dibikin suatu wadah, tempat, ya, untuk mengangkut barang-barang yang akan dibawa oleh si kuda ini. Gitu, ya. Jadi, bisa digerakkan oleh si tenaga hewan dan bisa membantu pekerjaan manusia. Ya, lebih hemat energi, ya, atau waktu manusia tadi. Yang tadinya mau bawa yang beban berat, dibantu oleh si tenaga hewan. Kemudian, selain gerobak, ada juga ini, alat pembajak sawah. Jadi, biasanya petani ini kan membajak sawah kan di sawah. Nah, karena biaya mesin, lihat mesin kontraktornya. Nah, mesin traktor, ya. Mesin traktor yang untuk bajak sawah ini kan mahal harganya. Jadi, supaya terjangkau, supaya murah, digunakan nasi kerbau. Untuk membajak sawah, supaya membantu pekerjaannya petani, ya. Untuk membantu pekerjaan petani di sawah. Nah, ya. Digunakanlah alat pembajak sawah, yaitu hewan kerbau. Sebagai pengganti mesin. Mungkin kalau dengan hewan kerbau ini lebih murah, lebih mudah terjangkau. Ya kan? Jadi, dipilihlah si kerbau tadi. Biayanya enggak mahal-mahal. Nah, ya. Jadi, si kerbau ini bisa menggerakkan benda. Misalnya, bendanya untuk dibajak. Si kerbau inilah yang berjalan membajak sendiri. Alat pengganti si mesin tadi. Ini mesinnya. Mungkin lebih mahal harganya. Jadi, diganti oleh tenaga hewan. Selain alat pembajak sawah, ada lagi namanya delman. Delman. Nih, delman. Delman ini juga bisa membawa benda atau memindahkan benda. Nah, selain itu dia juga sebagai transportasi tradisional yang ada di pedesaan. Kalau di kota-kota sudah enggak ada lagi seperti ini. Tapi, kebanyakan di daerah pedesaan. Contohnya, misalnya daerah beras pagi. Ya, daerah beras pagi banyak. Ya, Jessica Bella. Jessica, perhatikan bukunya. Sudah diperhatikan? Sudah dibuka bukunya? Iya, nah itu baru benar ya. Jadi, alat transportasi ini banyak di daerah pedesaan. Namanya delman. Dia gunanya juga bisa membawa barang atau benda untuk ke tempat tujuan. Siapa yang pernah naik delman? Ini beras pagi. Hewannya yaitu kuda. Bisa bawa orang, bisa bawa benda. Benda-benda yang murah bisa dibawanya. Jadi, bisa membantu pekerjaan manusia juga. Harganya lebih murah dan praktis. Oke, kira-kira di sini gambarnya yang sudah disampilkan. Ada gerobak, ada alat pembajak sawah, dan ada delman. Yang digerakkan oleh tenaga hewan. Kita lanjut. Saya mau panggil dulu siswanya. Sudah angkat tangan dari tadi. Jailin Patricia Lin. Silahkan baca, Jailin. Tapi bersabar ya, karena kan bergilir ya. Yuk, Jailin. Silahkan baca, Jailin. Jailin coba dapat digerakkan oleh tenaga mesin. Pencil yang digerakkan mesin perlu bahan bakal. Contoh bahan bakal yaitu pensil. Mesin juga dapat digerakkan menggunakan pensil. Terima kasih, Jailin. Terima kasih, Jailin. Selanjutnya, Kalisa. Pramita. Ada Kalisa. Silahkan baca ulang, Kalisa. Yes, Miss. Ya, baca yang kuat ya. Supaya jelas teman-temannya mendengar ya. Silahkan. Benda juga dapat digerakkan oleh tenaga mesin. Dan benda yang digerakkan mesin perlu bahan bakal. Contoh bahan bakal yaitu bensin. Mesin juga dapat digerakkan menggunakan baterai. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi benda digerakkan oleh tenaga mesin. Tadi digerakkan oleh tenaga hewan. Sekarang tenaga mesin kebalikannya. Nah, ini kalau untuk mesin sudah canggih ya. Sudah canggih. Contoh tenaga mesin. Kendaraannya biasa adalah roda empat. Yaitu mobil. Ya, yaitu mobil. Nah, mobil di rumah kamu itu perlu bensin. Perlu bahan bakar. Paiden, Paiden. Perhatikan ke komputer ya sayangnya. Jangan membelatangi. Jangan membelatangi. Perhatikan ke layar komputernya. Nanti makannya. Kan disegilang tadi waktu break time silahkan makan. Pada asal belajar nggak boleh makan. Belajar dulu. Di awal mis bilang begitu. Sarapan dulu. Oke, lanjut ya. Benda juga dapat digerakkan oleh tenaga mesin. Contohnya apa? Graciela. Roda empat. Mobil. Jadi mobil yang ada di rumah kamu ini. Dia butuh bahan bakar. Bensin. Kalau nggak ada bensin, dia bisa bergerak nggak? Bisa jalan nggak mobilnya? Bisa bawa kamu nggak pergi jalan-jalan mobilnya? Nggak bisa. Jadi harus diisi bensin ya. Gese. Gese nggak bisa pergi kemana-mana kalau mobilnya nggak punya bensin. Jadi wajib diisi bensin ya Gese. Iya, kalau Gese nggak bisa pergi. Nggak bisa bawa Gese jalan-jalan. Kemudian roda empat. Kemudian roda dua. Sepeda motor. Sepeda motor butuh bensin juga. Perlu bahan bakar. Kalau tidak ada bensinnya ya nggak bisa jalan. Sama seperti mobil ya. Jadi butuh bensin. Karena dia dikendalikan oleh bahan bakar. Kemudian selain mobil dan sepeda motor, ada juga transportasi udara yaitu pesawat terbang. Jadi pesawat ini juga membutuhkan bahan bakar bensin. Karena dia digerakkan oleh mesin. Mesin yang sangat canggih sekali. Yang bisa membawa Ornelius terbang ke udara. Yang bisa membawa Licellin terbang ke udara. Yang bisa membawa Brian terbang ke udara. Ya, Brian. Jadi, ini tulangnya lagi. Benda yang mempunyai atau digerakkan oleh mesin. Dia butuh bahan bakar atau bensin. Ini adalah transportasi di udara. Bisa bawa apa saja. Bisa bawa kita. Bawa benda-benda yang dibutuhkan. Kemudian selain transportasi udara, ada lagi transportasi yang ada di air. Yaitu kapal. Benda ini juga digerakkan oleh tenaga mesin. Sehingga dia membutuhkan bahan bakar. Dia perlu bensin juga. Dia butuh bensin juga. Dia ini bisa berlayar. Menyeberangi lautan, samudera yang sangat luas. Jadi, membutuhkan waktu dan biaya yang cukup mahal. Terutama bensinnya. Bensinnya itu butuh berapa? Sesuai dengan dia berlayar. Apakah dia ke Eropa? Apakah dia ke Afrika? Apakah dia ke Amerika? Ini butuh bensin banyak dan biaya yang besar juga. Kemudian yang terakhir adalah sendaraan yang beronet hija. Ini juga pakai bensin. Namanya becak bermotor. Becak bermotor yang menggunakan mesin dan pasti butuh bahan bakar. Yang sering kita lihat di wilayah rumah kita, sering warawiri becak rumah ini pasti ada becak bermotor. Membutuhkan bensin juga. Oke? Saya ulangin. Mobil butuh bensin. Sepeda motor butuh bensin. Pesawat terbang butuh bensin. Kemudian kapal. Kapal laut juga butuh bensin. Kemudian becak bermotor butuh bensin. Oke? Kira-kira seperti ini dulu yang disampaikan. Kita lanjut ya. Benda yang menggunakan baterai. Kira-kira benda apa di rumah kamu yang membutuhkan baterai? Saya mau panggil anaknya yaitu Chelsea Limurty. Ada Chelsea Limurty? Iya sih. Coba kamu sebutkan beberapa benda yang digerakkan oleh tenaga baterai. Coba. Dari gambar ini di gambar apa? Jam. Oh, ini gambar apa? Ini, ini, ini. Yang ini remote apa ini? Remote battery free. Ya, yang ini? Jam bingbing. Jam bingbing menggunakan baterai ya. Selanjutnya. Senter. Senter, next. Handphone. Pone, kemudian. Radio mini. Radio juga menggunakan baterai, tapi ya radio mini. Kemudian. Ya, Chelsea. Jam apa ini? Jam tangan. Tangan membutuhkan baterai. Selanjutnya. Komputer. Atau laptop ya. Laptop. Laptop menggunakan baterai. Terima kasih, Chelsea. Sekarang Miss mau panggil dulu ya. Lice, Lynn, Lois, Chen. Nah, coba, Lice, Lynn. Nah, coba, Lice, Lynn. Coba, kamu sebutkan beberapa benda yang ada di rumah yang menggunakan baterai. Nah, yang menggunakan baterai, Ami. Masin. Juga. Nah, sekarang coba, kamu sebutkan kajian contoh bendanya. Ini gambar apa? Gambar. Remote. Remote apa? Remote yang punya baterai. Remote PC menggunakan baterai yang ada di rumah Lice Lynn. Jadi, ini benda ini ada di rumah Lice Lynn. Aku juga punya. Oke. Iya, benar. Oke, benar, Riana. Remote yang pegang Lice Lynn menggunakan baterai ya, Lice Lynn. Kalau nggak ada baterainya, nggak bisa kita cancel. Kita mau si Lice Lynn. Iya, kan? Nah, selain remote PC Lice Lynn, ada yang ada yang menggunakan baterai. Halo, ini apa bendanya? Jam. Jam, Pak. Follow, follow. Lice Lynn. Jam. 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 Jam yang punya baterai. Jam dinding di rumah Lice Lynn juga menggunakan baterai. Kemudian. Kok tidak punya jam? Lampu yang menggunakan baterai. Oke, lampu senter menggunakan baterai. Selanjutnya, Lice Lynn. Benda apa ini? Selanjutnya, Lice Lynn. Itu memang handphone. HP menggunakan baterai. Oke, selanjutnya. Lice Lynn. Radio menggunakan baterai. Ya, ini adalah radio mini ya, yang dia menggunakan baterai. Kemudian. Jam yang menggunakan baterai. Jam apa? Ini jam apa? Jam tangan. Oke, good. Jam tangan. Selanjutnya, yang terakhir. Komputer yang ada baterai. Laptop ya, kalau komputer dia menggunakan listrik ini lebih tepatnya laptop. Yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, ya dia menggunakan baterai. Terima kasih, Lice Lynn. Good job ya. Oke, ini sudah paham? Kita lanjut ke halaman 13. Ke halaman 13. Saya mau panggil dulu ya, angkat tangan dari tadi ya. Uli. Coba dulu Uli. Silakan baca Uli. Di halaman 13 Uli. Baca yang kuat, kalau mis panggil ya Uli. Mana ini Uli? Coba baca dulu. Benda yang dapat. Baca. Uli. Ayo, baca. Uli. Mana suara Uli ya? Uli. Uli, kami tidak mendengar suara Uli. Benda yang digerakkan oleh penaga disebut benda. Halo. Suaranya kenapa hilang sendiri ya, Uli? Oke lah, mis ganti dulu Uli ya. Uli. Harus semangat dong, Uli. Uli. Halo, Uli. 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 Oke, mis cancel dulu ya. Mis ganti dulu ya, Uli. Nanti mis panggil lagi. Caudilo. Caudilo Alvaro. Silakan baca ulang Caudilo Alvaro. Yes, Miss. Ada benda yang dapat digerakkan dengan tenaga listrik. Kipas angin dan blender digerakkan oleh tenaga listrik. Matnet juga dapat menyebabkan benda bergerak. Matnet dapat menarik benda yang terbuat dari besi. Misalnya paku dan penjepit kertas. Iya, terima kasih. Terima kasih, Caudilo. Coba dulu, Geofrey. Geofrey, baca ulang, Geofrey. Ada benda yang dapat digerakkan dengan tenaga listrik. Kipas angin dan blender digerakkan oleh tenaga listrik. Matnet juga dapat menyebabkan benda bergerak. Matnet dapat menarik benda yang terbuat dari besi. Misalnya paku dan penjepit kertas. Oke, terima kasih ya, Geofrey. Baik. Coba dulu kok. Ini komputer, layarnya. Kenapa dimatikan ya, Renat? Renat. Halo, Renat. Komputernya kenapa dimatikan ya, Renat? Oh, sorry. Layarnya maksudnya. Oh, sudah. Graciela. Graciela sering, sering offkan kamera ya. Cristabel. Habis ada gambarnya Cristabel. Kenapa ditutup? Ayo, semuanya buka dulu. Cristabel, Graciela, Renat. Coba. James, ini kemana visuanya si James ya? Oke, kita lanjut ya. Saya lanjut. Ada benda yang dapat digerakkan oleh tenaga listrik. Ini dia. Contohnya benda-benda yang ada di rumah kita ya. Saya mau panggil dulu Briella. Halo, Briella. Yes, Miss. Coba Briella sebutkan contoh benda yang ada di rumah Briella yang menggunakan tenaga listrik. CV. CV. Satu lagi. Blender. Blender. Oke, good ya. Kemudian Miss mau tanya dengan Vincent. Vincent. Vincent cendana. Oke, sebutkan tiga benda yang ada di rumah Vincent yang menggunakan tenaga listrik. Pasangin. Contohnya apa? Pasangin. Pasangin. Komputer, benar. Yang kedua? Kipas angin. Kipas angin. Yang ketiga? Ape. Ape, benar ya. Terima kasih Vincent. Coba misalnya kembali coba dulu Geser. Geser sedang apa itu Geser? Geser, coba kamu sebutkan empat benda yang ada di rumah. Benda yang digerakkan oleh tenaga listrik disebut benda elektronik. Nah, benda elektronik di rumah kamu apa-apa saja. Benda elektronik itu benda yang menggunakan tenaga listrik. Coba sebutkan empat benda. Coba lihat kanan-kiri. Benda elektronik apa yang menggunakan tenaga listrik. Coba Geser. CV. CV. Ayo, benda elektronik. CV. Kemudian. Ayo, cepat. Yang kedua. Geser. Gampang loh. Geser. Ayo, benda elektronik yang ada di rumah Geser apa-apa saja. Ayo, sebutkan saja Geser. Geser. Ayo, waktu berjalan loh Geser. Saya cancel ya. Geser, incotro. Sebutkan empat benda elektronik yang di rumah kamu yang menggunakan tenaga listrik. Dita. Kulkas. Kulkas. CV. Oke. cepat sayang ayo cepat apa lagi ya kemudian ini apa oke microwave gampang ya benda di rumah kita yang menggunakan elektronik baik sekarang adalah benda yang bisa digerakkan oleh magnet nah ini adalah gambar magnet semuanya perhatikan magnet juga dapat menyebabkan benda bergerak magnet dapat menarik benda yang terbuat dari bahan besi misalnya pasu dan penjepit kertas saya lanjut ya magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitar saya ulangin magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya ya jadi arti magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya oke selanjutnya nah ini benda-benda yang berbahan dasar besi jadi seperti ini contohnya ya misalnya paku tau paku tau paku gak tau penjepit kertas tau tidak penjepit kertas yang bahannya besi tau juga nah mereka ini bahannya adalah dari besi coba lihat benda apa yang terbuat dari besi di rumah kamu ada contoh ya coba Kevin 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 lihat pintu sebentar Kevin lebih suruh Kevin lihat pintu kamu coba pintu rumah mana pintu rumah pintu itu pintu rumah kamu coba lihat pintu nah ada gak engselnya itu yang dekat dengan kamu pintu kan ada engsel gak coba sentuh engselnya engsel pintu Kevin pegang engsel tau engsel gagang gagang pintu coba pegang pegang Kevin pegang dulu nah gagang pintu itu terbuka jauh banget yang dekat rumah kamu ini yang dekat kamu ini aja pintu kamar ini pintu kamar ini Kevin nah itu gagangnya terbuat dari besi nah itu yang kamu pegang gagang pintu yang terbuat dari besi nah itu merupakan bahan seromagnetic itu gampang ditarik oleh magnet ya jadi bahan yang terbuat dari besi gampang ditarik oleh magnet kira-kira apa lagi benda yang terbuat dari besi di rumah ah si Jessica Bella coba lihat itu ada pintu kan Jessica coba lihat ada gak gagang pintunya engsel pintunya itu bahan yang terbuat dari besi loh nah jadi itu gampang ditarik oleh si magnet jadi ini adalah gambar magnet ya ini gambar magnet ya jadi magnet ini mempunyai kekuatan kekuatannya itu ada di kutub mana kutub magnet ini yang paling ujung ini kutubnya ya Raymond Geoffrey Jessica Geisse namanya kutub selatan kutub utara kutub selatan kutub utara kutub selatan kutub utara jadi kedua ujung magnet ini adalah kekuatannya powernya disebut apa tadi ini sebilang kutub kutub apa saja kutub selatan kutub utara jadi si kutub ini bisa menarik si paku paku ini terbuat dari besi bukan dari kertas dari besi ya jadi ini sangat kuat sekali menarik di bahan besi atau paku ya di ujung kutub-kutub magnet saya ulangin ya benda yang berbahan dasar besi nah lihat benda yang berdasarnya besi bisa dengan mudah menempel di magnet contohnya pernah perni di lemari es kamu di kulkas kamu ada enggak pernah perni seperti ini ada gambar ini gambar yang matemat ada enggak di kulkas ada temperance seperti ini enggak kalau ada berarti itu adalah bahan magnet kalau ada kulkas kamu seperti ini berarti itu adalah bahan magnet sebaliknya magnet juga bisa menempel dengan kuat di benda berbahan besi misalnya seperti hiasan magnet di pintu kulkas jadi pintu kulkasmu itu berbahan besi loh punya lemari es punya kulkas nah kulkas kamu itu berbahan besi jadi kalau ada tempelan penak-penik seperti ini jadi magnetnya bisa menempel sudah paham hal ini disebabkan karena magnet memiliki sifat untuk bisa menarik benda-benda yang tertentu salah satunya adalah logam besi ya nah sifat-sifat magnet saya mau panggil dulu sisanya untuk baca ya Nifkia Yutaka ada dua kutub yang Nifkutuk Utara dan IMS kutub Selatan apabila kutub yang sejenis yang koti satu sama lain kedua kutub akan menolak baliknya kutub yang berlian ebola ian lai belah berlari non akan tarik menarik kipat kemeng ikan kata melahmah atau hilang karena hal dan so here is your heart jatuh dari kemeng jatuh ya baca ulang ya saya mau panggil dulu Jessica Bella Jessica Bella ada Jessica Bella Jessica Bella ya Miss good morning Jessica silahkan baca ulang silahkan baca ulang kifat magnet magnet mempunyai dua kutub yakni kutub utara dan kutub selatan apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain kedua kutub akan saling menolak menolak sebaliknya kutub yang berlainan akan saling menarik sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu seperti sering jatuh atau terbakar iya terima kasih ya Jess jadi sifat-sifat magnet terletak di kutubnya dia mampunya dua kutub ini saya ulangin lagi ya yang mana kutubnya miss di ujung ini yang menarik bahan besi ini yang menarik bahan paku ini loh ini kutubnya kutub apa saja kutub utara kutub selatan kutub utara kutub selatan kutub utara kutub selatan nah di kutub inilah yang bisa menarik kuat si paku paku terbuat dari besi magnet mempunyai dua kutub kutub utara dan selatan apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain akan tolak menolak contoh yang warnanya merah ini kutub utara yang warnanya merah ini kutub utara didekatkan sesama yang warna merah apa yang terjadi yang terjadi adalah tolak menolak nah kebaliknya yang warna biru ini kutub selatan yang warna merah ini kutub utara didekatkan yang berlawanan jenis nah didekatkan dengan yang merah ke biru yang merah ke biru nah akan apa kalau yang berlainan kutub akan saling tarik menarik nanti maksudnya contoh Gracielerisen kutub utara Raymond kutub selatan kalian akan tarik menarik kalau ada perayaan lomba tarik tambang tarik menarik tapi kalau si Raymond kutub selatan dengan temannya hiskiah juga kutub selatan tarik tambang misalnya perlombaan tarik tambang kamu akan tolak menolak nah karena kutubnya sama tapi kalau kutubnya berbeda akan tarik menarik kalau misalnya ada perlombaan tarik tambang tarik-tarik tali tali mana yang paling menang seperti itu jadi sifat makna ini ini kan powernya kekuatannya ada di kutubnya dia bisa hilang powernya kalau dibakar kalau dijatuhkan lama-lama hilang powernya nah begitu bisa melemah sendiri hilang kekuatannya apabila katanya sering jatuh dan terbakar tadi Pak Ani oke kita lanjut ya bentuk-bentuk magnet apa saja bentuk-bentuknya ada bentuk silinder bentuk batang bentuk jarum bentuk huruf U bentuk ladang dan bentuk keping inilah bentuk-bentuk magnet nah sekarang bahan ferromagnetik bahan ferromagnetik ini adalah bahan yang dapat ditarik oleh magnet berdasarkan sifat gaya tarik magnet benda dibedakan menjadi dua jenis bahan magnetis dan bahan non-magnetis kalau bahan magnetis adalah bahan yang ditarik oleh magnet sedangkan bahan non-magnetis adalah bahan yang tidak ditarik magnet benda ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet bahan ferromagnetik contohnya besi baja nikel bahan ferromagnetik contohnya besi baja nikel jadi yang kamu lihat ini ya ini adalah bahan besi si paku ini sangat kuat ditarik oleh magnet jadi paku merupakan bahan ferromagnetik karena bahan ferromagnetik adalah bahan yang terbuat dari besi yaitu paku coba lihat benda-benda di rumah yang terbuat dari besi bisa engsel pintu bisa penjepit serpas inilah kutub-kutub magnet kutub selatan yang warna biru kutub utara yang warnanya merah ini adalah kekuatan magnet di kedua kutubnya yang bisa menarik benda lihat saking erat ya sekuatannya saking semuanya bisa ditarik lihat seluruh paku ini bisa ditarik oke sekian dulu dari miss sampai di alaman 13 belajarnya ya tunggu depan ketemu lagi oke bye-bye see you bye-bye